Baik, kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK Mata pelajar matematika Kali ini kita akan bahas materi tentang persamaan kuadrat Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum Ax kuadrat tambah Bx tambah C sama dengan 0 Tentunya A nya tidak boleh sama dengan 0 Karena kalau A nya sama dengan 0 maka menjadi persamaan linier bukan kuadrat Nah, berkaitan dengan persamaan kuadrat dari bentuknya jelas variabelnya x kuadrat Nah, tentunya maksimal ada 2 akar Akar-akar yang memenuhi atau solusi Jadi katakan akar-akar F1 dan F2 Nah, hubungan antara F1 dengan F2 yang pertama adalah penjumlahan Yang kedua adalah perkalian yang harus kita ingat selalu Nah, apabila kedua akar ini dijumlah hasilnya adalah min B per A Nah, apabila dikali rumusnya adalah C per A Nah, ini didapat dari rumus ABC ya Nah, dari rumus X1,2 sama dengan min B per Plus minus dari akar B kuadrat min 4C per 2A Nah, ini ya hubungan antara kedua akar Yang paling sering digunakan Nah, pertanyaan dalam soal ini jumlah kedua akarnya positif Ya, yang mana yang jumlah kedua akarnya positif Jadi disini kita menggunakan metode trial and error Atau kita coba-coba diantara A sampai E ini Mana yang jumlah kedua akarnya adalah positif Contoh yang A Ya, X1 tambah X2-nya min B per A Ya, jadi min dari B, B-nya 1 Ya, koefisien X-nya A-nya 2 Ya, jadi min 1 per 2 negatif Ya, yang dipinta positif Maka jelas yang A salah Nah, kemudian yang B Jumlah kedua akarnya X1 tambah X2 adalah min B per A Min dari B, B-nya min 1 A-nya juga min 1 Maka kita peroleh 1 per min 1 Jadi min 1 Nah, min 1 negatif Maka salah Karena yang kita harapkan hasilnya positif Kemudian opsi yang C Jumlah kedua akarnya Min B per A Min B, B-nya min 2 Dibagi A A-nya 5 Maka kita peroleh 2 per 5 Nah, 2 per 5 ini positif Maka kita anggap C ini adalah benar Nah, jadi kita langsung dapat Jawaban untuk hal ini adalah yang C Tanpa kita harus bersusah payah Mengecek D dan E Nah, tapi untuk latihan Boleh juga Nanti dicek D dan E-nya Apakah positif juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!